Wow, nice, nice. Alhamdulillah Zizi ya. Hebat nih. Berita bahagia datang dari Maruli Tampu Bolon yang sekarang nih sedang menantikan kelahiran sang buah hati. Dan sadar akan perannya yang akan menjadi seorang ayah. Maruli bahkan sudah menjadi suami siaga untuk menjaga sang istri. Antusiasme dalam menanti kelahiran buah hati membuat Maruli Tampu Bolon kini telah berubah menjadi seorang suami siaga. Wajar saja karena menurut keterangan dokter, istrinya Mita diperkirakan akan melahirkan anak pertamanya di bulan Februari mendatang. Dia bahkan telah mempersiapkan mental agar dirinya bisa menemani sang istri saat proses persalinannya nanti. Sangat siap mental. Batin, jasmani, rohani semuanya lah. 14 Februari, kita gak tau ya, nanti masih ngeliat lagi tanya dokter lagi. Kalau lahiran sih ya pasti dampingin istri. Ya kan kan semuanya discheduling sama manajemen sama baik. Jadi pas lagi hari-hari tertentu saya udah bilang kosongin untuk waktu sama istri sama anak. Melihat segala kecanggihan yang kini semakin memudahkan para ibu untuk melakukan proses persalinan, Maruli pun tidak khawatir proses apapun yang nantinya akan dipilih sang istri untuk melahirkan. Dia pingin juga sih normal tapi kita lihat aja. Plusnya juga saya serahin sama Tuhan ya gak. Kalau kita udah serahkan semua sama Tuhan, pasti dia punya cara bagaimana yang terbaik untuk mengaktualisasikannya. Nanti prosesnya mau sesarkah atau mau normalkah. Untuk bisa menemani sang istri, biasanya para suami mencari pengalaman dari teman-teman yang pernah melaluinya untuk semakin menguatkan mental. Namun hal itu nyatanya tidak dilakukan oleh penyanyi 28 tahun ini. Daripada fokus melakukan hal tersebut, Maruli lebih memilih untuk fokus pada segala keperluan yang dibutuhkan oleh calon bayi perempuannya itu. Gak terlalu. Karena setiap orang menurut saya punya cara-caranya mereka masing-masing. Keunikan mereka masing-masing. Untuk mengayomi, to nurture, and many things. Jadi, terkadang juga gak begitu nanya ya. Mungkin tanya ke orang tua malahan lebih. Kalau kayak ke teman-teman sih ya, ya gak, gak terlalu yang kayak, eh gimana sih ini, gini, baik. Saya gak kepikiran untuk nanya sih. Gak ada di formula otak untuk nanya gitu. Hanya tinggal beberapa minggu lagi sang istri melahirkan. Lalu seperti apa reaksi orang tua Maruli terhadap kelahiran cucunya? Tapi bapak saya udah, bapak ibu saya kan jadi udah punya cucu dari abang saya kan dua. Jadi, saya juga tambah satu lagi. Dari istri juga, mertua saya juga udah ada cucunya. Kembar lagi. Terus, habis itu plus saya. Akan kasih. Jadi, opa-opa sama oma-omanya nih, anak. Mereka udah sangat happy juga untuk menunggu kedatangan. Kita doakan semoga persalinan sang istri dapat berjalan lancar ya, good people.